Halo, co-friend. Pada soal berikut, misalkan kita memiliki dua sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Misalkan kedua sudut ini saling berkomplement, maka jumlahnya, jika kedua sudut ini dijumlahkan, sudut A ditambah sudut B, itu besarnya 90 derajat. Berarti bisa kita tulis seperti ini, sudut A ditambah sudut B, itu sama dengan 90. Misalkan ini sudut A, jadi sudut A itu adalah 3X plus 20. Kemudian ini sudut B-nya itu adalah 4X plus 21. Karena di soal diketahui ini adalah dua sudut yang saling berkomplement, maka ini bisa ketika dijumlah hasilnya 90 derajat. Berarti mengikuti rumus ini. Jadi 3X ditambah 20, ini untuk yang A ditambah 4X plus 21, ini untuk yang B itu hasilnya sama dengan 90. Kemudian 3X ditambah 4X, hasilnya 7X. Lalu 20 ditambah 21, hasilnya adalah 41. Kemudian ini 41-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 41. Jadi 90 dikurangi 41, hasilnya 49. Berarti nanti untuk mendapatkan X-nya, itu sama dengan 7-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi dibagi di sini, jadi penyebut seperti ini. 49 dibagi 7, hasilnya itu sama dengan 7. Oke, jadi kita dapatkan X-nya, itu sama dengan 7. Oke, maka kita bisa mencari sudut A-nya. Tadi 3X ditambah 20, kita masukkan X-nya sudah kita dapatkan, yaitu 7. 3 kali 7 ditambah 20. 3 kali 7 ini 21. Ini berarti 21 ditambah 40. Hasilnya itu adalah 41 derajat. Ini adalah besar sudut A-nya. Kemudian untuk sudut B-nya, dari sini saja. Dari sini bisa kita gunakan sudut A ditambah sudut B sama dengan 90. Ya, berarti kan sudut B itu sama dengan 90. Dikurangi sudut A ya, sudut A-nya pindah ke sini ya. Jadi, min sudut A, di mana sudut A-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 41. Ya, berarti ini sudut B sama dengan 90, dikurangi 41. Hasilnya itu adalah 49 derajat. Ini untuk yang sudut B-nya ya. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di atas.